Mohon guys, please bantu Buffon supaya dapet clean sheet di pertanian ini, pertanian terakhir dia Good defense dari Bernardesia dan Rabio barusan 30 detik terakhir, 30 detik menuju Juara seri B untuk Piemonte Calcio Untuk pertama kalinya trofi Crossing ini terakhir, dan dunk, itu dia Tangkapan terakhir Buffon, tendangan terakhir Buffon Dan Piemonte Calcio Berhasil jadi juara seri B Trophy perdana buat tim ini Tim yang dalam setahun terakhir, you name it Segala macam Hal yang bisa merugikan klub itu Udah dapetkan oleh Piemonte Dicopot lisansinya bermain di seri A Gak bisa menggunakan nama lama Logo lama klub, stadion lama Dan bahkan Desain jersey Ditambah lagi Terkena transfer ban selama 1 tahun Dan kita disini Kita berjuang mati-matian Kita berjuang dari awal sampai akhir Dan ini dia hasilnya Bahkan ada masanya dimana Dan kita sampai kekurangan pemain Hampir kita walk out loh Dari sebuah pertandingan seri B waktu itu Karena para pemain kita Banyaknya dipanggil ke timnas untuk International Break Karena kita berhasil melalui semua itu Kita juga berhasil merintis Yang namanya Piemonte Academy Yang udah menghasilkan Talenta luar biasa Dan here we are Untuk pertama kalinya Dan untuk terakhir kalinya Bagi Buffon Akan mengangkat trofi Di sepanjang karir profesionalnya Ini adalah akhir bagi seorang Buffon Dan ini adalah awal Untuk sejarah Piemonte Calcio Di persapak bolan Italia Buat kalian-kalian Tim yang ada di seri saat ini Kalian tunggu aja Kita kembali musim depan Kita adalah Piemonte Calcio Kita adalah tim yang baru Dan bersiap lah Nikmatilah momen ini guys Sumpah Momen terakhir juga Buat Buffon ya Jadi Ini lumayan gue Kecampur randung juga sih Kayak Bangga Seneng Terharu Dan Ada sedihnya juga Karena ini adalah terakhir kalinya Kita bakal liat Buffon gitu loh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo guys Balik lagi di channel sejam Dan langsung ke 25 Dari seri Piemonte Calcio Keren mod kita Dan ini adalah video Dimana kita bakal evaluasi Jadi ini bener-bener kayak santai banget Kita bakal cuma Menyelesaikan musim ini aja Dan nanti juga gue bakal tunjuk kalian Beberapa statistik Khususnya untuk main-main kita ya Dan nanti di awal kalian udah liat Sorry banget Gue untuk musim ini Untuk musim pertama Gue gak kasih ke kalian nominasi Jadi gue langsung pilih sendiri Goal of the season-nya adalah Goal-nya Aden Rabio tadi Selamat buat Rabio pastinya Ntar mulai musim depan Kita bakal sistemnya seperti biasa Gue bakal kasih nominasi kalian Untuk pilih Dari 5 goal Dan ntar 1 tentunya Yang terpilih jadi goal terbaik Di musim ini Itu ya Dan ntar untuk player of the season Meskipun kalian udah tau lah ya Player of the season kita siapa Ntar kita bakal liat aja Sekalian di statistiknya Oke Jadi Ini Kalian udah tau juga kemarin Ronaldo jadi pemain terbaik Seri B musim ini Terus dia jadi top scorer Sekaligus dia memecahkan Rekor goal di seri B Dengan 36 goal Dan dia juga merupakan Pemain dengan jumlah asis terbanyak Kalau untuk keeper Top clean sheet itu Dibenangkan sama si Keepernya Laspezia Namanya Simon Scovet ya Terus Ronaldo juga kemarin Baru aja menangin Penghargaan pemain terbaik Seri B Buat April Jadi Tentunya ini musim yang luar biasa Buat kita Tapi Gue bisa bilang disini bahwa Ini bener-bener istilahnya tuh Baru awal doang Kemarin gue udah ngomong panjang lebar Soal fondasi Dan ini kita lagi bikin Fondasinya Dan mungkin musim pertama Bisa dibilang ya ini udah selesai Tapi ini baru fondasi gitu loh Kita bahkan belum mulai Untuk membuat gedungnya Simpelnya tuh seperti itu Dan tentunya Ya dari Dari fondasi juga kita Mesti Sadar betul bahwa Salah tuh yang paling penting Adalah Piemonti Akademi Itu adalah fondasi terkuat kita gitu Dan ini gue Mau ngeliat Mau memantau si Keepernya Laspezia Simon Scovet 23 tahun Nah ini Menariknya Kalau kalian nonton Series Inter Master League kita Kita itu di Inter Datangin dia Udah Udah datangin Jadi Simon Scovet itu Di series Inter Master League kita Di PES 2020 Di series sebelah Itu udah merupakan pemain Inter Nah Apakah Nggak aneh Kalau misalnya gue datangin Dia juga disini Kalian mungkin boleh komen Soal itu di bawah ya Tapi ya tentunya Kalau bisa Gue pengen Jangan datangin Simon Scovet gitu kan Gue pengen datangin Pemain lain Kita bakal Ada pembahasan soal itu Di awal musim ya Kita bakal udah rapat Soal transfer Oke Jadi ini youth development Jangan lupa kita punya Objektif musim depan Untuk dapet profit 3 juta Brands posture kita selesai Penjualan jersey 200 juta euro Kita berhasil dapetin Dan udah Kelar ya Dan ini critical priority Jadi Salta objektif yang berhasil Kita selesaikan musim ini Continental Tidak ada pastinya Terus untuk domestic success Kita berhasil menangin seri B Tapi untuk Copa Italia Kita gagal Jadi ya bisa dibilang Kita cukup bagus lah Manager rating gue 82 Dan Nanti di penghujung Episode Kalian bakal liat Pihak manajemen klubnya Pada rapat istilahnya Untuk menilai Kinerja gue sejauh ini Dan memutuskan Apakah gue Lanjut Jadi manager PMOTI Musim depan Atau Nggak Gitu Jadi Nanti bakal ada di penghujung Video ya Terakhir Dan kita bakal advance Sampai situ aja gitu Jadi pokoknya Ini episode terakhir Di musim pertama Terus Berarti episode selanjutnya Kita bakal langsung mulai Musim kedua Nah untuk promotion playoff tuh Kebo Verona Empoli Crotone Sama Frosinone ya Empat tim Jadi udah langsung masuk ke semifinal Dan dari empat tim tersebut Hanya ada satu tim Yang berhak Promosi juga ke seri A Nemenin PMOTI Calcio Sama Laspezia tentunya Karena PMOTI dan Laspezia Dapat automatic promotion kan Nah ini gue mau kasih training juga Ke si Werner Luthi Ini pemain luar biasa Kemarin loh dia Salah tomean terbaru Dari PMOTI Academy Dan dia Wah kemarin Bagus sih Ritchie udah Eh udah 17 tahun Udah bukan 16 tahun lagi Jadi tentunya kita Semakin banyak Mendapatkan bakat-bakat Luar biasa Dari PMOTI Academy Bisa liat Rating mereka pun Terus-terusan Meningkat pastinya Progresnya luar biasa banget Dan itu juga Selain pemain yang ada Di PMOTI Academy Kita masih punya pemain yang muda lainnya Seperti Matis Delic Yang bentar lagi 8-9 ratingnya Ritchie udah naik ke 65 ya Anyway Perkembangan luar biasa Omar Ashraf dikit lagi ke 56 Sama Luthi dikit lagi ke 67 Jadi sementara trainingnya Seperti itu aja Omar Ashraf Balik ke training ya Karena kalian juga di komen Minta kan Untuk melatih Omar Ashraf Nah ini yang mesti kita Pantau juga Adalah Europa League Nanti ya Kita harus cek nih Karena kalian tau sendiri kan Ini kan save-an lama nih Jadi bug Eropa Sepak bola Eropa Hilang di musim kedua Itu ada Dan itu bakal terjadi Kalau misalnya yang Menjuarai Europa League Adalah tim yang Masuk ke kategori Rest of the world Yang gak ada liganya Tim-tim Seperti Aduh gue gak bisa sebutin sih Apa ya Spartak Moskow kah Atau apa gitu-gitulah pokoknya Kalau mereka sampai Juarai Europa League Hancur Kompetisinya gak ada Bug gitu Nah ini Ini tiga pencari wang kita Sudah selesai Sembilan bulan pertamanya Jadi kita bakal Akhirnya bisa mengirimkan mereka Untuk cari Kategori lain Untuk yang pertama Federico dengan Rinaldi Kita bakal suruh cari keeper Di Italia Jadi kita bakal cari keeper lokal Terus untuk Mathieu Roche Kita bakal kirimkan dia Ke Dan tadi yang keeper 6 bulan doang Ini gue Sengaja Kita ke Perancis dulu ya Karena dia orang Perancis kan Untuk yang di Perancis ini 9 bulan gak apa-apa Untuk 6 bulan aja ya Biar barengan semua Kalian 6 bulan aja Kita cari yang Attacker aja ya Untuk yang Mathieu Roche Terus yang terakhir Stefano Esposito Kita kirim ke Swiss Untuk mencari Untuk mencari Yang physically strong mungkin Boleh sih Jadi ini ya 3 pencari bakat kita Kita sebar lagi Kembali dengan Instruksi yang berbeda Karena kalau misalnya yang kemarin Instruksi yang gue kasih Untuk tiga-tiganya adalah Sama semua Technically gifted Itulah sebabnya Kalian melihat Mungkin banyak pemain Di PMOT Academy Yang punya skill tinggi Iya kan Dan kebanyakan Pemain winger Karena memang Kategori atau instruksi Yang kita berikan ke pencari bakat Seperti itu Sekarang kita ubah Jadi nanti kalian bakal lihat Di PMOT Academy Mulai bermunculan Pemain-main yang Posisinya keeper Yang physically strong Segala macem gitu ya Jadi Gak sabar sih Gue seret banget Buat ngelihat bakat-bakat Seperti apa yang bakal Bermunculan baru Di PMOT Academy Dan tentunya Salah satu yang kita butuhkan Adalah keeper Target gue sih Gue bener-bener pengen punya keeper Dari PMOT Academy Yang kita latih sendiri Karena kebetulan Buffon juga udah pensiun gitu kan Dan kita memang butuh keeper Oke The League udah naik Ke 89 Main ratingnya Luar biasa Oke Gila progress ini Udah seperempat pak Langsung Menuju 90 Ini sih Bisa 90 loh dia Di akhir musim ini Nanti kita bakal cek juga ya Perkembangan main kita Selama semusim ini gimana Kayak ratingnya Plusnya Berapa aja Siapa yang paling tinggi Segala macem ya Uh Inter menang Copa Italia pak Tadi Lawan Milan mereka ya Jadi derby Milan Terjadi di final Dan Inter berhasil Mengalahkan rival sekotanya Oke Kita tentunya harus tau ini Karena musim depan kita bakal menghadapi mereka Kita bakal menghadapi tim-tim besar di Italia kan Napoli Inter Roma Milan Fiorentina Lazio Wah bakal seru sih Terus ini Squad buat tim nasi Italia Ada pemain kita gak tuh Gak ada ya Ada Ruggani 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 masuk Oke Cuman Ruggani Oh Federico Benadesi juga masuk Oke jadi dua pemain dari Piemonte Calcio Berhasil Masuk ke Squad Italia ya Karena ini kan 2020 Jadi ini Pas di summer break ini Ada Euro Euro 2020 Dan sayangnya Tim nasi Italia masih belum juga Apa ya istilahnya Kayak menawarkan pekerjaan ke gue gitu Jadi yaudah gak apa-apa Kita biarkan Siapa pelatih mereka sekarang Si Ini ya Mancini ya Masih Ntar ada waktunya lah Gue soalnya tetap tarik banget Buat tanganin tim nasi Italia Di series Karier Mot ini ya Jadi ntar kita bakal tunggu aja Ini kenapa gak jalan-jalan pertandingannya ya Atau Memang belum Super Cup juaranya Liverpool kemarin ya Oh nih final UCL Liverpool Madrid Wih menarik loh Pengulangan final tahun berapa waktu itu Dan final Yes Aman-aman Kalau gitu final Europa League Chelsea ketemu Inter Jadi gak ada tim dari Rest of the world Shakhtar Donas gitu-gitu Jadi artinya Aman Kompetisi Eropa di series Di save-an Karier Mot ini aman Bakal tetap ada Wah mantep sih Oke Karena itu kan bug yang memang kacau banget kan Kalian yang main FIFA 20 Tau lah bugnya seperti apa Dan kita bisa konfirmasi bahwa aman Di musim kedua at least ya Ya gak tau ntar musim kedua Siapa tau ada yang Tim rest of the world bisa masuk ke final Kita gak tau kan Tapi untuk musim pertama aman pokoknya Oke jadi ini dia Gue bisa konfirmasi Dan gue umumkan sekarang Bahwa pemain terbaik Pemonte Calcio Musim ini adalah Cristiano Ronaldo Gak perlu dipertanyakan 38 penampilan 42 goal Dan 23 asis Itu angka yang bener-bener fantastis Menurut gue bagi seorang Ronaldo Dia berhasil memecahkan rekor Dia sangat konsisten Dan Gila sih Maksudnya kayak itu Angka bener-bener Kayak hampir 2 goal atau asis per pertandingan loh Sebesar itu angkanya Jadi Dan kayak jaraknya tuh Antara Ronaldo Di posisi pertama Menibala Dalam urutan pencetak goal terbanyak Pemonte Calcio tuh jauh banget Di bala 14 goal doang Meskipun itu pun udah oke Di bala gue cukup senang Lalu penampilan dia musim ini ya 32 penampilan 14 goal 12 asis Rating udah 90 Masih 26 tahun Gue sangat puas Gitu Jadi Ronaldo menurut gue Kalian juga pasti bakal sepakat kok Bahwa dia menjadi pemain terbaik Player of the season-nya Pemonte Calcio musim ini Pianik asis Di urutan kedua ya Di bala di urutan ketiga Jadi ya sebenernya bisa dibilang Top 3 pemain terbaik kita Ronaldo Pianik di bala Sepanjang musim ini Jadi Luar biasa pastinya mereka Ramsey juga lumayan ya 10 goal 9 asis loh Oke Dan sekarang kita bakal liat Untuk ini yang gue bilang ya Pemain-pemain muda kita Sangat banyak tentunya Jumlah dari PMOT Academy Ada beberapa yang bakal gue jual Musim depan Untuk memenuhi objektif ya Karena kita perlukan Untuk jual pemain dan Mendapatkan profit 3 juta Jadi ada beberapa yang bakal kita jual Tapi ntar tentunya kita liat dulu Dari segi rating Oke jadi ini Untuk perkembangan main Selama semusim ini ya Moretti paling tinggi Dengan plus 8 Over rating dia Plus 8 rating Dia 65 sekarang Sama kayak Ricci Tapi Ricci plus 7 ya Dan setahun lebih muda Jadi Kasade juga sama Plus 7 Dia udah 67 ratingnya sekarang Oke ini Kasade juga Salah untuk main yang Menurut gue Menarik banget sih Bakatnya Tadi 3 main lokal Tadi Jadi 3 main lokal Italia kita Perkembangannya paling bagus Di PMOT Julen Corbe plus 5 Udah 70 ratingnya Dia jebolan PMOT Academy Dengan rating tertinggi ya Di squad kita sejauh ini 70 Main asal Perancis Matheus Pereira Main berusia 22 tahun Dari Brazil Plus 5 dia Itulah perkembangannya Di sepanjang musim ini 76 ratingnya Not bad ya Pereira Pasti bakal dapat tempat Musim depan Meskipun mungkin bukan disaring 11 Tapi tetap aja dia Maksudnya gue punya rencana Buat dia gitu loh Matheus Delic plus 4 Ini gue seneng banget Keliatan sih perkembangan dia asli Untuk pemain yang masih muda Udah rating 8-9 Musim depan Kemungkinan besar udah Tambuh 90 Ini gue akan jadi pemain yang Bener-bener bagus sih Memang masih belum konsisten Dan dari segi pengalaman Masih kalah banget Mereka Kiel ini Tapi itulah Alasannya gue Memperpanjang kontrak Kiel ini kemarin Di episode kemarin kan Karena gue mau Delic punya mentor Untuk Kepala Grini plus 4 Udah 73 di ratingnya Gue mungkin bakal Coba untuk pergunakan Lebih banyak lagi Pellegrini Musim depan ya Karena musim ini Kebanyakan Alessandro yang tampil Tapi Pellegrini Maksudnya kayak Untuk posisi left back Menurut gue Bisa sih Gantiin Alessandro Mere Demiral 22 tahun Plus 3 dia ya Not bad 77 Demiral udah 80 Ratingnya oke sih Omar Ashraf Udah berusia 18 tahun dia ya Pemain muda dari Mesir 55 Ratingnya di plus 3 Overall change-nya Selama semusim ini Pemain Satu-satunya pemain Mungkin yang gue bisa bilang Rating 50 Tapi gak kayak Pake main rating 50 Gila Urs Mayer 16 tahun Dari Swiss Plus 3 Dia udah tambus 60 ya Urs Mayer juga Maksudnya kayak Bagus banget sih Pas dia masih 50an ratingnya Gak berasa gila Mandi Quest Nah ini Pertanyaannya nih Pemain-main kayak gini Perlu dijual gak ya Kemungkinan besar Dari pemain-main agent Yang kita datengin Bakal gue jual semua Kecuali Omar Ashraf sih Karena gue sempet Ngeliat juga di komen Beberapa ada yang setuju Dengan itu ya Ernesto Karazzo Magasperoni plus 2 Rugani juga sama Ini contohnya juga Si Cameron Hoisen nih Hoisen juga Sebenernya Hoisen mungkin Bisa kita pertahankan sih ya Ntar yang kita luar sih Kita Jual si Bejarano aja tuh Emre Can Plus 2 Samuel Eberle Plus 2 juga dia Polo Dybala juga plus 2 90 ratingnya Gue gak sabar musim depan Targetku untuk Dybala Tinggi untuk musim depan tentunya Harus semakin berkembang Dari segi goal Dan juga asisnya ya Karena kita juga harus Mulai mempersiapkan Untuk era Piemonte Setelah Ronaldo Itu Dan menurut gue Dybala harus bisa sih Gak jadi pengganti Yang bener-bener Exactly the same Karena tentunya Dari posturnya beda Tapi dia bisa jadi Lumpung goal kita Istilah ya lah Piazza Benadeshi plus 2 Rabiot plus 1 Luka Moretti plus 1 Salah untuk main terbaru Dari Piemonte Akademi Yang kita promosikan Ke tim senior Matiah Perrin Juga plus 1 Dan Perrin udah 27 tahun ya Nenny Jareno Bernard Salah main yang pasti gue jual Dany Bejarano juga sama Akan gue jual musim depan Leander Motandon Juga salah satu yang terbaru Dari Piemonte Akademi Udah tembus 60 ratingnya Desilio plus 1 Terakhir Oke jadi itu Untuk perkembangan para main kita Dari segi overall rating Semuanya udah Yang minus tuh Kiel ini udah minus 2 Dari 89 Menjadi 87 Cristiano Ronaldo minus 1 Dari 93 jadi 92 Sayang banget liat tuh Kiel ini Aduh Sakit ati ngeliat tuh gak sih Kalo misalnya Pemain tua Terus kayak tuh Atributnya gila Acceleration minus 4 Agility minus 1 Curvenya minus 1 Crossing Ball control minus Aduh Sayang banget Meskipun ya Ronaldo Masih tetep Ronaldo lah Masih tetep bagus Tapi tetep aja Masa ya Dia udah nyatak 40an goal Dalam semusim Dan yang potensialnya Kemana busanya tuh Kadang-kadang sedih juga sih Ngeliatnya Dan untuk market value Surprisingly Paulo Dybala tertinggi 93 juta euro Nilai pasar dia Jadi ini pemain dengan nilai Paling Mahal Di squad kita Di susul Omatis Delic tadi Ronaldo bahkan di posisi ketiga Untuk gaji tentunya Pemain-main Akademi kita Gajinya rendah semua ya Omar Ashraf Paling rendah loh gaji Kontribusi dia Paling luar biasa Padahal Ronaldo gaji tertinggi 33 ribu euro per pekan Di balap ya Ini Costa tuh ya Ada Oke Jadi itu untuk laporan Pemain kita sepanjang Semusim ini ya Menurut gue Ini musim yang luar biasa sih Kontribusi dari Para pemain kita Gue bener-bener Seneng banget Dari setiap lini tuh Ada aja gitu loh Kayak pemain-main yang Step up dan bagus Gitu kan Meskipun kita sempat Mengalami beberapa masalah Tentunya Tapi Kita berhasil melewati itu Dan 44 pertandingan 30 kemenangan 7 hasil imbang Dan 7 kalahan Nyetak 111 gol Dan kebobolan 58 gol Itu adalah rekor gue Di musim pertama Sebagai manager Piemonte Sebenernya kalau dilihat dari Segi Ya statistik Itu oke banget Tapi tentunya ya Yang gue gak puas Adalah jumlah kita Kebobolannya sih Meskipun kayak Kita nyetak gol 2 kali Dari jumlah kebobolan kita Tapi tetep aja Gue pengen itu jumlah Berkurang lah istilahnya Musim depan Meskipun bakal berat banget Kayak Musim ini kita main di seri B Dan musim depan seri A Itu kan Perbedaannya cukup jauh kan Oke Jadi ini bentar lagi Final ini ya Final UCL Dan Europa League Yang kalian bisa lihat Untuk top scorer seri B Ronaldo Disusul Maragusa Main Laspezia Dan Laspezia juga kita perlu perhatikan Karena musim depan Kita bakal ketemu mereka lagi Di seri B Untuk asis Ronaldo dan Pianic Ronaldo 20 asis Pianic 12 asis Gila gak tuh Clean sheetnya Laspezia Dengan si Moscovetnya tuh Jadi itu Statistik akhir Untuk Seri B Dan kita akan Segera meninggalkan Seri B Dan main di top flight Gak sabar banget Gue sumpah Oke Jadi 30 Mei Udah lewat Coba kita stop disini Untuk melihat hasil Dari UCL Dan Europa League ya Sekalian kita lanjut Training lagi Ini juga salah satu hal favorit gue Di saat evaluasi akhir musim Kita bisa Ngeliat pemain kita Ratingnya berkembang terus Omar Ashraf Udah naik ke 56 Nice Soalnya gak ada pertandingan kan Jadi kita bisa advance-advance terus Dan training itu kan Seminggu sekali kan Jadi kita bisa langsung Terus-terusan training Ini yang Youth Development Dua musim Kok kenapa gue dimarahin ya Masih ada musim depan Empoli menang 2-0 Dari Kepo Verona UEFA Champions League Player of the Year-nya Sane Tapi Liverpool yang jadi juara Oke Real Madrid Dikalakan Liverpool 3-2 Wow Luar biasa Liverpool ini ya Di FIFA berarti Gareth Bale cedera 4 bulan Dan Ronaldo Jadi pemain terbaik Coppa Italia Hah kok bisa sih Padahal kita kan Udah tersingkir dari babak apa Gila waktu itu Tapi babak 16 besar Kalau gak salah ya Tersingkir ya Apa perpas final Gue gak lupa Kok bisa ya Oke Jadi Ronaldo Gila Sapu bersih Kompetisi lokal Seri B Coppa Italia Pemain terbaiknya dia Luar biasa Congres buat Ronaldo Satu lagi Penghargaan Buat Cristiano Ronaldo musim ini Well done Oke Untuk PMT Akademi Masih belum ada pemain Yang bisa kita promosikan Jadi kita bakal Pantau terus mereka Tentunya Kayaknya tinggal sebulan terakhir Di bulan Juni Abis itu nanti Di akhir Juni Kita bakal selesai Evaluasi akhir musimnya Sekaligus kita Bakal melihat Hasil rapat Para Petinggi klub Untuk menentukan Masa depan gue Di klub ini Oke Training lagi Lanjut Seperti biasa Ehm Frosinone Ngalahin Salerno Dan Cremona Dikalahkan Empoli Jadi ini Kayaknya finalnya Frosinone ketemu Empoli nih Final playoff Seri B Ya Gila padahal Cremona Ini kan Itulah makanya Cremona sepanjang musim Hampir sepanjang musim sih Menuju akhir musim Mereka agak-agak terseok-seok ya Tapi kan Cremona Kalian tau sendiri Sebelum muncul yang namanya Laspezia Kan Cremona Saing terberat kita di Seri B kan Terus mereka dikalahkan Empoli sekarang loh Gagal promosi mereka Dan Frosinone Mengalahkan Salerno Jadi antara Frosinone Atau Empoli nih Yang bakal promosi Ke seri A Barang kita Dan Laspezia Oke Lanjut training lagi Bisa Oke Good Luti Uh Asraf naik lagi cuy 57 sekarang dia Delic bentar lagi Setengah jalan ya Menuju 90 Ricci dikit lagi Juga naik tuh Masih belum ada Berita baru Jadi kita mungkin Bisa advance Ini ada apa nih berita Oh Delic Benadesi Rugani Perrin Demiral Oh Perrin Ternyata dipanggil juga Timnas Thalia ya Oke jadi Memang dipanggil ke Timnas Untuk mengikuti Euro 2020 ya Dari tanggal 18 Juni Sampai 13 Juli Sebulan lah Kira-kira mereka cabut Jadi ntar di Awal musim depan Saat kita mengikuti Torang pramusim Itu tadi Nama-nama yang tadi itu Gak bakal ikut Karena mereka Ikut Euro semua Yang gue bingung Ronaldo loh Udah gak dipanggil Ke Timnas Portugala loh Atau dia memang udah Memutus untuk Angkat sepatu ya Dari Timnas Angkat sepatu Angkat kaki dong Dan fokus di Piemonte Bisa aja sih Oke karena Delic Gak bisa ikut latihan Tentunya dia lagi Ngebela Timnas Belanda Jadi Jureng Corby masuk Gantiin Delic Untuk trainingnya Corby naik ke 7-1 Langsung tuh Oke nice Jadi kayak Sebenernya gak heran sih Corby Jadi pemain yang luar biasa Bagus Karena dia ratingnya Paling tinggi emang Di antara semua Main Piemonte Academy Dan ini laporan Mencari balik Akhirnya dateng Dengan instruksi Barunya ya Jadi beberapa main Kalau misalnya Memang bagus Memenuhi keretaria Potensi tinggi Kita bakal langsung sign Oke ini Perancis Kita nyari attacker ya Belum ada yang bagus Sayangnya Oke Dan yang terakhir Ini keeper nih Keeper Italia nih Uh Valerio Conti Kita pantau dulu saja Matia Lombardi Juga menarik Oke kita pantau Ada dua ya nama Dari laporan Mencari bakat Tapi belum gue sign dulu Ke Piemonte Academy Kita pantau dulu Sebulan lagi Kalau yang bagus Baru Dan Frosinone Ternyata yang berhasil Memenangkan Final payoff Empoli kalah Oke Jadi congrats Buat Frosinone Yang meskipun Finish di posisi keempat Kelasemen sementara Seri B Tapi mereka berhasil Mengalahkan Empoli di final Agar-agar 3-2 Dan berhasil Menjadi tim ketiga Yang berhak promosi Ke seri A musim depan Jadi tiga timnya Adalah Piemonte Laspezia Dan Frosinone Oke itu dia Dan ini udah mencapai akhir Jadi Wah gila sih Ini bener-bener bakal Jadi musim kedua Dan naik langsung Richie dan Mayer Nice Oke Richie 66 Mayer 61 Ini bakal jadi awal sih Ini bakal jadi awal Meskipun Ya ini Sebenernya kan akhir musim Tapi ini adalah awal Dari sejarah kita Ini adalah awal perjuangan kita Ini semuanya baru dimulai disini Gitu loh Kayak Seri B tuh gak ada apa-apanya Gue tau Gue tau banget Gue sangat sadar Maksudnya kayak kita jadi juara Kita promosi itu gak Gak berarti apapun Gitu loh Hanya sekedar Ya udah ini Hal yang bagus Untuk fondasi kita tentunya Untuk tim-tim Untuk tim akademi kita Maksudnya kita bisa Ngembangin mereka Selama setahun ini Dan mempersiapkan mereka Untuk Nanti berjuang Di tengah kerasnya Persaingan seri A Udah tapi segitu doang Gue juga gak terlalu Mendewa-dewakan mereka Gimana banget Mereka bisa juara Biasa aja Gitu Jadi Istilahnya kayak Perjuangan sesungguhnya Ini baru bakal dimulai Musim depan Dan ini bakal jadi musim kedua Yang sangat seru Gue gak sabar sumpah sih Dan salah satu yang terseru Adalah transfer tentunya Karena Transfer band kita Udah diangkat Di awal musim depan Dan kita udah bisa beli main Dan kita tentunya Bakal ada rapat Khusus buat itu Kalian tunggu aja Oke ini gue Perpanjang kontrak main dulu ya Marko Piazza nih Jadi Kita tuh budgetnya Masih full gila 110 juta euro Gue gak tau sih Musim depan budgetnya Bakal seperti apa Apakah terpengaruh Karena musim ini kita gak Ngeluaran duit sama sekali Teknically Karena kita emang kena transfer band Atau gimana ya Maksudnya kan berarti Piaan management club Juga harusnya bisa nabung dong Karena setahun penuh Kita gak keluar duit sama sekali Meskipun memang Keluar duitnya Bukan di bagian transfer Tapi untuk Dialokasikan untuk Stadion baru Terus kayak fasilitas Akademi kan Piaan akademi kan Butuh Dana yang cukup besar juga Untuk membangun Sebuah akademi Yang saat ini Masih terus dalam progres Untuk jadi Akademi yang proper Gitu lah Yang bagus kan Fasilitas main juga Jadi ya kita gak tau sih Musim depan bakal seperti apa budgetnya Tapi hopefully Kita bisa dapet Budget yang lumayan Oke jadi Piazza cuma mau 2 tahun Untuk kontraknya Tidak apa-apa Kita kasih 9.000 per pekan Kita naikin sedikit gaji dia Gak sedikit Sampai 2 kali lipat ya Sending bonus 80.000 euro Gue gak tau kenapa dia cuma mau 2 tahun Perpanjang kontraknya Tapi yaudah gak masalah Dibanding setahun Oke jadi diterima Perpanjang kontrak Untuk Marco Piazza Dan hopefully Piazza bisa terus berkembang Dan terus berkontribusi Karena musim ini menurutku Piazza lumayan oke loh Di Piemonte Salah untuk pemain yang mungkin Bukan pemain utama gitu loh Bukan pemain yang selalu tampil Atau ada di starting 11 kan Setiap pertandingan Tapi dia pemain luar biasa Oke ini jadi ke update dikit ya Francesco Ricci jadinya plus 8 Jadi sekarang pemain Dengan perkembangan terbaik Ada 2 Ricci sama Moretti Plus 8 dua-duanya Karena tadi kan kita Ada waktu sebulan lagi Untuk kita latihan kan Jadi dalam sebulan aja Ricci udah berkembangan luar biasa Oke 29 Juni 30 Juni Dan itu dia Akhir dari musim pertama kita Akhir dari perjuangan kita di Musim 2019-2020 ini Dan Disini memang hanya Sekedar evaluasi aja Sekedar kita kayak Kilas balik lah Ngeliat ke Semusim terakhir seperti apa Tapi intinya gue mau ngucapin Terima kasih banget Buat kalian semua Buat kalian yang Membantu gue Tanda kutip sebagai Asset Manager Sepanjang musim ini Karena ya Meskipun keliatannya simple Dan kita Pada akhirnya bisa juara Tapi percayalah Prosesnya gak semudah itu Kalian tau sendiri Kalian yang ikutin Series in dari awal Sampai sekarang Pasti tau struggle seperti apa Gak mudah gitu kan Kita sempat juga Mengalai masa-masa sulit Dan kita Entah gimana pun caranya Mesti coba untuk Menyelesaikan masalah tersebut Dan itu sudah kita lakukan Dari awal musim Jadi Menurut gue kita Sudah mendapatkan reward Yang memang sepatas Kita dapatkan Dengan jadi juara Tapi Kita masih punya banyak PR lah Istilahnya Kita masih punya banyak Hal yang bisa kita perbaiki Dan sebagai tim Yang juga baru aja Tanda kutip Pre-branding Logo Licensing Club Nama Dan lain-lain Jadi Ini adalah PR yang besar Menurut gue buat kita Karena tatangan sesungguhnya Baru ada nanti Di musim kedua Saat kita main di seri A Gue bener-bener kelulus sejujurnya Gue gak tau bakal sesulit apa Gue gak tau PMT-nya bakal Setelah 20 pertandingan Ada di posisi berapa Gue jujur gak tau Tapi gue berharap yang terbaik Dan kita bakal Bekerja keras semaksimal mungkin Untuk memastikan bahwa PMT-nya Bisa bersaing di seri A musim depan Salah satu yang terbesar Atau yang terpenting adalah Berarti Aktivitas transfer kita Setelah setahun band Transfer Apa yang bisa kita lakukan Kita harus mulai mencari target Dan itu bakal nanti kita bahas di rapat Oke Ini hasil dari rapat Para petinggi klub Dan Hasilnya positif Karena mereka Sepakat untuk Mempertahankan gue Sebagai manajer PMT-nya Mereka bisa baca We've come to the end of The season And the board could not be happier With your performance so far Mereka seneng Mereka puas dengan penampilan kita The players and staff Clearly look up to you And you have done An excellent job Aligning yourself With the club's vision Both On and off the pitch We would be delighted To have you stay At the club next season Dari board of directors PM Monte Casio Jadi terima kasih banget Untuk kepercayaannya Para petinggi klub Gue bakal berusaha Semaksimal mungkin untuk Istilahnya terus Meningkatkan kualitas tim ini Seperti yang mereka bilang On and off the pitch Jadi bukan hanya sekedar Kita memenangkan pertandingan Di lapangan Tapi dari segi Sisi operasional Sisi managerial Dari klub ini Segala pengambilan keputusan Juga mesti Dipikirkan secara matang Ada strategi-strategi Tentu yang harus kita lakukan Atau harus kita pikirkan dulu Kita gak bakal asal bergerak Dan Pokoknya intinya Gue mau PM Monte Musim depan dapat Kesuksesan lagi Meskipun emang agak berat Karena status kita Dalam tim promosi gitu Jadi Kita bakal bahas semuanya itu Gue juga gak tau Target dari board Bakal seperti apa Itu di awal musim depan Ini juga menarik Menurut gue ya Apakah mereka bakal minta Kita langsung finish Top 4 di seri A Bisakah kita Top 4 di seri A Kita capai Di musim pertama kita Promosi ke Top flight di Italia Terus gimana dengan Coppa Italia Karena musim lalu Mereka aja target intinya Jadi juara Dan kita gagal Itu Semua bakal ada Dapat awal musim Dan setelah Dapat awal musim Kita bakal dapat transfer Baru kita bakal Berangkat untuk tur pramusim Gitu ya Jadi Itu jadwal kita Untuk beberapa Episode ke depan Gue harap kalian bisa Enjoy dengan series ini Terima kasih sekali lagi Untuk para ASM Manager Untuk kerja kerasnya Selama setahun ini Gue mungkin bakal Break dulu Sekitar 2 atau 3 hari Kalian tunggu aja Pengumuman di Instagram Dan di Twitter CJM Di At CJM Official Gue mungkin bakal Mempersiapkan segala sesuatunya Karena di awal musim kedua Bakal sangat spesial Tentunya Dan gue mau Semuanya udah siap Salah satunya adalah Gue mau mempersiapkan juga Apa sih Istilahnya Kayak data Database Untuk Piamonte Academy Ntar gue bakal tunjukin kalian Hasilnya seperti apa Gue bikin database Sebenernya simple sih Kayak cuman Paling gue bikin tabel-tabel aja Jadi kayak kita bisa Tau lah Semua pemain yang pernah Menjadi lulusan Atau produk akademinya Piamonte itu Ada dimana aja gitu Gak cuma pemain yang Stay di klub kita Tapi ntar Pemain yang kita jual pun Kita bakal catat database-nya Kita bakal catat Masukin records mereka Supaya kita bisa memantau Kayak kita dapat profit Berapa aja Dari penjualan pemain Dan lain-lain Gitu ya Oke Jadi sepertinya itu Ujaran dari gue Selamat buat Piamonte Calcio Yang berhasil promosi Secara otomatis ke seri A Dan berhasil menjuarai Seri B musim ini Musim depan bakal sangat Berat tantangannya Tapi gue percaya Kita bisa menawatinya Sama seperti yang Udah kita lakukan musim ini Oke Jadi itu aja dari gue Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Sampai jumpa di musim ini Sub indo by broth3rmax